Hai, kematian adalah sebuah enigma, sebuah misteri yang begitu banyak budaya dan agama berusaha memecahkannya. Kematian, sepanjang sejarah manusia, kematian adalah simbol alaminya yang paling kuat. Ketika kematian menjemput, tubuh manusia akan dimanai secara berbeda, yakni sebagai mayat. Di dalam masyarakat modern yang sekuler, kematian tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Makna kematian sangat mempengaruhi psikologi seseorang dan juga orang yang hampir mengalaminya. Beberapa peradaban menganggap, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kematian jiwa seseorang akan berpindah ke tempat yang lebih rumit namun membahagiakan. Keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian sangat mempengaruhi cara seseorang memanai kematian, usia tua, bahkan pengalaman sekarat itu sendiri. Kematian dianggap sebagai momen private, yang tidak perlu menjadi tema diskusi ataupun bahan refleksi. Akibat terjauhnya adalah, orang harus menjalani pengalaman sekaratnya sendirian. Orang harus menghadapi fakta bahwa hidup manusia itu rapuh dan sangat sementara juga dengan sendirian. Orang dipaksa menjalani kesedihan dan kemarahan akibat kehilangan orang yang dicintai sendirian. Orang seperti ini memandang kematian bukanlah sebagai proses kehidupan, tetapi sebagai kekalahan tertinggi manusia. Mari kita simpulkan bahwa dengan demikian, kematian adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Pemahaman ini sendiri sudah berakar dari berbagai peradaban nyaris setua sejarah manusia itu sendiri. Nah, kematian ini bukanlah simbol kekalahan, bukanlah simbol kehancuran, atau kejahatan. Melainkan sama alaminya seperti air mengalir itu sendiri. Nah, kematian ini juga beragam isinya. Sangat tergantung pada kultur masyarakat dan agama yang berada pada masyarakat setempat. Namun, semua itu memberikan suatu suara bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya.